Ya sobat ini ada Ini ya hasilnya ya sobat ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di ruang channel Jona Diki Yaitu Jona nya service Oke di video kali ini saya kedatangan Mikrofon Mikrofon bando ya Atau klip sama aja ya Disini mati Untuk resipernya Kita tes dulu ya sobat Apakah masih hidup atau tidak Nanti saya akan tes langsung ya Menggunakan sound card ini Biar ketahuan suaranya Kalau memang hidup Ya untuk Receivernya sudah ready Oke Untuk ininya Mati ya Ini saya sudah cek tes sudah mati ya Nanti kita akan perbaiki Di selanjutnya yang jelas ini mau digunakan untuk pengajian Jadi yang paling diperlukan dulu katanya dia minta diperbaiki Ininya ya Untuk transmitternya Ya disini sudah terlihat jelas Ininya sudah terbakar Bisa dilihat Para sobat Untuk koneknya Untuk koneknya Konek baterainya sudah pecah ya Terbakar Mungkin karena ini terlalu lama Terlalu lama Terkena air Maupun Terlalu lama Baterainya Berada di dalam sini ya Jadi memang Satu tips untuk Mikrofon agar awet Jangan sampai ketika tidak digunakan Baterainya kita diamkan saja di dalam sini Ini akan berakibat fatal ya Contohnya Mikrofon ini Jadi kita akan menggantinya ya sobat ya Oke kita akan menggantinya Kita Buka dulu ya Ini kalau dilihat dari sepintas Memang tidak ada baut Ini memang sulit ya Untuk dilepas Dibukanya Jadi kita Butuh Untuk Melepas dari dalam dulu ya sobat Nanti saya percepat ya Oke ya sobat ya Kita cukup congkel saja ininya Ya Sudah terlepas Sebelah Sebelah lagi Kita congkel juga ya sobat Hati-hati Pecah Hati-hati ya Untuk Pencongkelannya Seperti ini ya Nah Ini sudah terlepas ya sobat Oke seperti inilah Tapilon dari Mikrofon Mikrofonnya Clip Ini frekuensinya Sudah terlihat Jadi nanti ini yang akan kita Ganti ya Oke kita hidupkan dulu Untuk saudaranya Ya kita hidupkan dulu Ini kita matikan Kita matikan dulu Untuk receivernya Diting Pinggirin dulu Oke kita buka dulu Untuk baut-bautnya Semoga Bisa terselamatkan Bisa hidup kembali Karena besoknya ini Katanya mau digunakan Ya Mudah-mudahan saja Bisa normal Amin ya Si ustadnya besok Dia sudah Bertanya Kapan selesainya Kalau dibisa Memang kalau memang bisa Untuk dipercepat Katanya Ya Oke kita Coba saja dulu Semoga bisa berhasil Gak ada salahnya Kalau sudah mencoba ya Ya ini Agak sedikit kesulitan Karena dia mentok Di Ini ya Apakah ini bisa dibuka Sobat Sepertinya Bisa Tapi kita Langsung saja Oke Sudah terlepas Nanti ini akan kita Soder ya Kita lepas semua Ini Kita ganti Dengan Ini ya Sobat Nah Kita ganti dengan ini Ya Semoga ini berhasil Ini saya ambil dari Bakas remote ya Gak masalah Yang penting bisa Hidup ya Sobat Ini dia Kita singkir-singkirkan dulu Ini Kayaknya sudah Karat ya Kita bersihkan dulu Sobat Ini Sudah karat Kayaknya Mungkin dia Lama-kelamaan juga Akan Sama Kayaknya Akan Patah Karat Patah Oke Kita kasih Pluk dulu ya Agar mudah Untuk Melepas Perlunakan Kita lunakin dulu ya Mana Pluknya Oke Sobat Ini Pluknya Ya Ini Pluknya Sobat Kita minta Dulu Pluknya Keluarkan Dulu Sudah Sudah Kita lupas Kita Ratahin Dulu Ini Ya Kita Pancing dulu Sudah Cairan Seperti ini Ya Sobat Ya Ini Kurang Masih Kurang Panas Kalau Sudah Terlepas Kalau sudah Cair Bisa mencairkan timanya Berarti sudah ready Untuk dilepas Sebenarnya Lebih enak lagi Pakai blower Cuman Ya Tidak usah Lama lagi untuk Manasin Oke Sudah terlepas ya Sobat Ini Sudah terlepas Ya Oke Sudah terlepas Kita gunakan Ini Ya Wow Kita potong dulu Sobat Saya lupa Motong Ya Oke Segini Sepertinya Cukup Ya Ya Cukuplah Segini Tidak Oke Langsung saja Kita Timakan Satu lagi Bawahnya Kita Tambahkan Timah Ya Sudah ya Atasnya Boleh Tambahkan Lagi Sepertinya Miring Oke Sudah Pasang rapi Ya Ini Sudah Terpasang Kita potong dulu Ya Ini Ada ujungnya Aduh Panas sekali Sobat Kita potong Kita Oke Ya Ini Sudah Terpasang Kita Sudah Ulang lu Semuanya Ya Sobat Biar Tidak Ada Lagi Yang Oblek Ya Kita Pastikan Semuanya Terinstalasi Dengan Baik Biasanya Terkadang Ada Masalahnya Oke Sepertinya Sudah Terhubung Dengan Baik Ya Ya Lagi Lagi Ya Semoga Ini Ini Berhasil Teras Sobat Ya Kita Pasang Dulu Kita Bersihkan Karatnya Jangan Sampai Ada Menyisahkan Menyisahkan Ya Jangan Sampai Ada Tersisa Karatnya Karena Nanti Bisa Timbul Karat Lagi Oke Kita Masukin Dulu Sudah Terpasang Oke Kita Coba Sobat Bismillahirrahmanirrahim Semoga Ini Berhasil Oke Saya Tidak Menggunakan Baterai Baterainya Ternyata Tidak Kuat Lobet Ya Coba Ya Tes Ya Sebentar Ya Ini Sepertinya Sudah Bisa Sobat Satu Cik Ya Ini Menggunakan Power Supply Sobat Satu Cik Ya Sepertinya Bisa Sobat Ya Ini Oke Saya Matikan Dulu Untuk Microp Cik 123 C Lalu 1 C 123 Ini Berdengung Karena Langsung Dari Power Supply Kita Stabilkan Lalu Power Plus 1 C C C 1 C Low 1 C Low 1 3 C Lalu 1 1 Coba kita Gunakan Baterai Lagi 2 4 1 2 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 ya ini resipernya terlalu dekat tadi dengan transmiternya jadi harus kalau ini saya sudah gunakan ya untuk Oke Alhamdulillah berhasil ya sobat Oke terima kasih semoga video ini bisa bermanfaat bagi sobat yang membutuhkan semoga video ini bisa menjadi solusi ya terima kasih saya diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh